Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bersama pecinta audio Di seluruh Indonesia Hari ini kita mereview Tiga unit power pesanan Ini tiga unit Hari ini Ini pengerjaan sudah selesai Ada tiga spec power yang berbeda Disini ada yang tengah ini 7 KVA Spek tertinggi H3U H2 dari kita Ini Spek tertinggi 7 KVA Dan sebelahnya ini ada lagi Spek yang 6 KVA Dan sebelahnya lagi Ada 3,5 KVA Jadi tiga power berbeda Hari ini meluncur Ini Kebetulan Baru bisa review ya Sebenarnya banyak ya teman-teman ya Yang sudah KOTW kemarin Ini yang sedang produksi Untuk kitnya Ini kit Yang sedang diproduksi ya teman-teman Nah Sedikit review dulu Untuk spek ketiga power ini Sebenarnya sudah berkali-kali Saya apa itu Saya review ya Untuk spek ini Di video Sudah saya jelaskan Sudah saya review Tapi untuk hari ini Kita perkebal lagi ya Kebetulan kita ada Hari ini meluncur Tiga unit power Ini speknya yang 6 KVA Ini pesanan dari Bapaknya Juragan Ini dari Mojo Kediri Ini Bolo Dewi Mantap Mantap Ini untuk Speknya apa pak Tavose Tavose 04 ya Ini untuk 04 lor Ini yang dipakai untuk Speknya kemarin 18 innya 84 ya 04 lor Ini kemarin Speknya juga sempat Saya bawa ke sini Saya coba Saya masukkan ke box Dan hasilnya Sangat luar biasa Sekali Ini pesanan Yang kedua kalinya Dengan spek yang sama 6 KVA Ini Untuk finalnya sendiri Kita masih sama Kita full MGL juga Ini yang kita pakai Finalnya full MGL ORI Semuanya kita pakai Yang ORI Juga 12 elko Masih sama Dengan spek terapur Dari Rama Ateroid Kita pakai Rama Tavose Kali ini Ini salah satu Salah satu Produk Bravo Yang Menurut saya Sudah Bagus ya Sangat bagus sekali Salah satu Produk Bravo Yang sangat bagus Dari Mas Rama Tavose Ini yang 6 KVA Kemudian Yang kedua ini Pesanan dari Kalimantan lor Ini dari Kalimantan Ini pesannya kemarin Beserta Satu 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 paket lah Pokoknya Empat Talisa Wover 18 in Juga Lownya Juga Midnya Ini Untuk speknya Spek tertinggi Itu juga VA Bolo Ya Finalnya juga Full MGL Semua Penataan Terhati Seperti ini Jadi Kedua Por ini Sama Sama Cuma Perbedanya Pada Spek Trafo Saja Untuk Finalnya Sama Untuk Elko Juga Sama Untuk Semuanya Sama Boknya Terlangsung Sama Boknya Sudah Dikasih Stikker Ini Boknya Sama Kita Masih Pake Bok Mempercayakan Untuk Kualitas Bok Pada Produk CSA CSA Ya Ini Sangat Bagus Sekali Dan Ini Bok Yang Menurut Saya Bok Yang Paling Bagus Di Pasaran Ini Bok Yang Bagus Bahannya Tebal Terus Juga Oven Kedua Por ini Sebenarnya Sama Cuma Perbedanya Pada Trafo Finalnya Sama Sama Pake Ori Kita Pakai MC Ori Sama Juga Di Video Yang Ketiga Ini Kita Ada H2 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 Ini Yang H2 H2 Dengan Trafo 3,5 KVA 3,5 KVA Kemudian 8 Lepo Tentunya Dengan Harga Yang Lebih Ekonomis Ini Power Ini Pesanan Dari Lokal Kertosono Oh Maaf Salah Dari Jombang Ini Kemarin Beliau Memesan Power Ini Untuk Yang Kedua Kali Juga Ada Penambahan Lagi Satu Unit Kemudian Untuk Rencananya Besok Pesan Yang Untuk Yang 7 KVA Ini Ada Dua Unit Kemarin Beliau Sudah Memesan Satu Unit Yang 3,5 Ini Dan Hasilnya Cocok Kemudian Memesan Kembali Untuk Yang Kedua Kali Kedepannya Project Baiknya 7 7 Kavai 2 Untuk Souffernya Luar biasa Ini Power Asli Umbro Asli Lokal Jadi Semuanya Kita Custom Sendiri Termasuk Layout Atau Gambarnya Kita Gambar Sendiri Kemudian Kita Cetak Cetak Sendiri Topologinya Atau Untuk Skemanya Skemanya Itu Kita Bukan Mengadopsi Dari Power Apa Tidak Ini Memang Simulasi Kita Sendiri Ya Ini Asli Produk Dari Jaisplat Nganjuk Jawa Timur Oke Kemudian Kebetulan Juga Hari Ini Kita Ada Untuk Cekson Miniatur Ini Ada Acara Miniaturan Di Kediri Gau Besok Ini Hari Jumat Acaranya Malam Minggu Jadi Besok Ada Acara Miniaturnya Jaisplat Keren Miniaturnya Jaisplat Keren Keren Sekali Ini Kita Mau Cekson Dulu Untuk Persiapan Besok Besok Juga Ada Tamu Dari Persona Mau Rehab Power Jadi Disini Kembali Saya Jelaskan Untuk Kita Bukan Yang Melayani Untuk Set Power Unit Saja Bukan Bukan Hanya Set Power Unit Atau Power Baru Jadi Teman Teman Yang Punya Bahan Power Yang Sekiranya Menurut Sampai Belum Maksimal Atau Kurang Maksimal Seperti Ini Contohnya Salah Satanya Dari Bapaknya Dari Kertosono Ya Ini Katanya Tidak Mampu Untuk Sepikirnya Miniatur 1200 Ini Mau Direhab Ini Power Seperti Untuk LA 1200 Ini Direhab Disini Teman Teman Yang Punya Bahan Sendiri Bisa Dibawa Kesini Jadi Dibawa Kesini Kita Maksimalkan Atau Kita Rubah Supaya Nanti Hasilnya Lebih Maksimal Ataupun Power Power Pabrikan Atau Power Pabrikan Yang Sudah Rusak Yang Sudah Tidak Tertolong Kemudian Bawa Kesini Masih Ada Bahan Apa Yang Bisa Dimanfaatkan Kita Hidupkan Kembali Dengan Berang Yang Ada Oke Ya Sekitar Saya Rasa Sekian Dulu Sedikit Review Tentang Produk Produk Dijes Selat Sedikit Review Ya Teman 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 Nanti Bisa Untuk Untuk Keterangan Lebih Lanjutnya Teman Teman Info Lebih Lanjutnya Bisa Jafri Saya Langsung Ada Di Kolom Deskripsi Di Kolom Deskripsi Saya Ada Nomor WA Nanti Teman Teman Bisa Jafri Di Sana Untuk Lebih Lanjutnya Ini Crew Dari Jais Ini Yang Sedang Produksi Power Mbak Hanya Ini Mbak Mbak Novi Yang Sudah Produksi Power Nah Inilah Formasi Ini Kebetulan Kita Miltnya Pakai Yang 10 In Kita Pakai 8 In Ini Kita Pakai 10 In In Keren Sekali Oke Terima kasih Bola Semua Sudah Menyimpan Video Saya Hari Ini Sehat Selalu Semuanya Sukses Selalu Maju Terus Untuk Audio Rakitan Indonesia Salam Seluruh Dari Ngajuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh